Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Batu Ampar Channel Pada hari ini kita akan membuat tutorial cara memperbanyak bitalas Dari video yang sebelumnya banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat Batu Ampar Channel Bagaimana cara mendapatkan bibit talas Maka pada hari ini kita akan coba membimbing Coba untuk membuat sebuah video memperbanyak bibit talas Talas yang ada di desa kami, di desa Batu Ampar Ini namanya talas kelanjang Atau talas umbi Yang biasanya umbinya itu yang dimanfaatkan untuk dijual oleh petani Nah talas kelanjang ini pada waktu yang lalu sudah dibuatkan video Bagaimana cara menanam agar umbinya bisa banyak Maka pada hari ini kita akan membuatkan video terkait dengan bagaimana memperbanyak bibit talas Ini di depan kita sudah ada dua bongkot talas Ini dua batang talas atau apa namanya bongkot Nah talas ini nanti akan kita manfaatkan untuk memperbanyak bibit talas atau bibit keladi Oke sahabat-sahabat Batu Ampar Channel Ini adalah bongkot talas Yang sudah besar yang akan kita manfaatkan untuk bisa memperbanyak dari bibit talas Dan ini nanti akan kita potong-potong akan menjadi beberapa bagian Untuk kita menjadikan bibit talas untuk kita kembangkan Dan ini nampak tanda-tanda atau bakal-bakal tumbuh atau tunas dari talas Kemudian juga tadi kayaknya ada contoh yang sudah tumbuh tadi Nah ini misalnya ini adalah contoh talas yang sudah mulai tumbuh Sudah mulai bertunas Dan nanti ketika nanti dipecah-pecah ini bongkot talasnya ini Jadi aja akan tumbuh sejumlah yang kita potong-potong Jadi cukup mudah sahabat-sahabat sekalian untuk memperbanyak bibit talas Oke selanjutnya kita akan coba memotong bongkot talas ini untuk kita jadikan bibit Sebenarnya bagian bongkot talas ini juga bisa dimakan Sahabat-sahabat sekalian sebenarnya Ada sebagian orang ini memanfaatkannya untuk rebusan ataupun untuk sayur Kalau misalnya ini ingin diolah menjadi makanan Maka bagian dalamnya itu bisa dimanfaatkan atau bisa diambil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sahabat-sahabat bertambah channel ini sebenarnya bagian dalam yang sebenarnya bisa dikonsumsi Bisa dimanfaatkan untuk makanan Bisa direbus ataupun diolah menjadi makanan lain Dan kita akan memanfaatkan kulit bagian luarnya ini untuk dijadikan bibit Ini sudah tampak bakal tumbuh dari keladi atau talas Ini sebenarnya bisa dipecah menjadi lebih banyak bagian untuk dijadikan bibit Nah ini bisa diperbanyak lagi jumlah bibitnya ini Dengan mempergunakan atau memanfaatkan bakal tumbuh yang ada di kulit luar bagian dari bongkot talas ini Terima kasih telah menonton! Oke sahabat-sahabat bertambah channel setelah tadi bibit bongkot keladi sudah dipotong-potong Biasanya para petani ini memanfaatkan lahan yang ada di sekitar pondok kebun biasanya Kemudian itu disusun di sekitar pondok atau di bawah pohon kopi biasanya Biasanya bibit ini sesatu bulan umur bibit ini sudah bisa dipindahkan untuk bisa ditanam oleh para petani Ini tidak lama sahabat-sahabat sekalian biasanya akan tumbuh cepat terutama karena memang bakal tumbuhnya juga memang sudah ada Demikian sahabat-sahabat batuampar channel semuanya Cara memperbanyak bibit talas dengan menggunakan bongkot keladi Insya Allah nanti kita akan juga membuatkan video Cara membuat atau memperbanyak bibit talas dengan menggunakan umbi talas Sahabat-sahabat batuampar channel ini adalah contoh bibit talas yang sudah berumur satu bulan Yang memang disengaja diperbanyak oleh para petani untuk selanjutnya ditanam biasanya di sela-sela kebun kopi milik petani Ini sudah siap untuk dipindahkan karena umurnya sudah satu bulan Demikian sahabat-sahabat sekalian Semoga video ini bermanfaat Untuk sahabat-sahabat semua Apabila video ini bermanfaat Silahkan subscribe Dan di share Serta di komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh